Hai MD People, perkenalkan aku Prinsa Mandagi, pengisi soundtrack dari Sahabat Dulu with TV original series Layanan Putus dan... Saya Arya Renaldi, saya yang mengaransi main dan memproduce lagu Sahabat Dulu. Dan selamat datang di MD Music. Ku harus hidup tanpa kamu Tak akan ku sakiti kamu Terima kasih. Project awal mula kenapa bisa ada di penyanyi soundtrack ini? Pertama, memang aku datang ke MD ini ceritanya buat casting sebuah series. Ternyata, after casting aku ketemu sama Kak Sanjay dan manajerku juga. Diajaklah aku bertemu dengan salah satu pihak MD Music yaitu Pak Iman. Beliaulah yang mengajak aku sebagai pengisi soundtrack di Layanan Putus ini. Kode Kari? Kalau saya dihubungin oleh dari pihak MD yaitu Pak Iman. Jadi saya di ajak nih ada project nih kita mau bikin series yaitu Layanan Putus. Yang kemudian hari menjadi Layanan Putus. Yes. Nah lalu ini ada penyanyi baru muda namanya Prinsa Mandagi. Oke. Jadi ya. Kalau saya selalu menganggap kalau setiap karya itu kolaborasi. Jadi saya mendengarkan Prinsa akan seperti apa. Lagu dari pihak MD nya juga ingin seperti apa. Dan ini merupakan hasil dari kolaborasi itu. Yes. Bagaimana ku harus hidup tanpa kamu. Alhamdulillah seneng banget pasti ya. Karena kayak gak menyangka. Karena memang tidak ada target sih kalau dari aku. Karena yaudah kita bekerja dengan hati menyanyikan lagunya juga. Ya udah nothing to lose gitu loh. Jadi bener-bener gak nyangka. Mersyukur banget. Alhamdulillah dapat kesempatan kerja beramah Kak Ari juga gitu. Sama pihak MD juga gitu ya Kak. Iya. Gak kebayang ya bisa gini. Bener gak kebayang sama sekali. Tinggalkan ku ku masih ingin cinta. Kalau saya memang sudah lama ya senang gitu ya. Untuk membuat karya ini kan sebenarnya masuk kategori original soundtrack ya. Dan apalagi ini juga terlibat dengan penyanyi baru yang potensial gitu. Jadi saya ya ketika ada tawaran seperti ini ya saya coba gitu. Dan kebetulan ternyata lagunya juga menarik. Pika bikin lagunya asik banget bagus. Lalu saya denger Perinsa juga saya udah pernah denger Perinsa waktu itu nyanyi dengan Firsa. Dan juga ada karyanya sendiri yang saya sempat denger. Wah boleh nih kita coba yuk gitu. Kalau dari aku sendiri ketika pertama kali ditawarin langsung ya ayo mau gitu. Karena memang jadi perdana aku menyanyikan soundtrack untuk sebuah series gitu. Dan kebetulan dikasih tau kalau aku bakal kerja bareng sama Kak Ari Aru dan yang kita ankapi. Wah ini bakal jadi keren banget sih ya masa aku nolak gitu. Akhirnya terjadilah tanpa pertimbangan yang gimana-gimana. Ayo langsung kayak gitu. Apa ya? Sebenarnya apa ya? Ya lebih mungkin ini hubungan antar manusia sih. Ini yang menariknya menurut saya ini cerita yang sangat umum terjadi gitu. Tapi mungkin tidak semua orang juga suka bahas gitu. Jadi ketika ini menjadi lagu mungkin akan banyak orang yang merasa tersetuh atau bisa relate. Bisa ngerasa itu ya gitu. Bener, bener, bener. Bue banget gitu. Iya bener, gue banget nih gitu. Iya bener sih. Dan mungkin kalau untuk arti kalau dari point of view aku sendiri sih mungkin kita kalau misalkan. Ya bener tadi hubungan antar manusia kita berpasangan. Terus sebelum jadi pasangan biasanya kan berteman dulu, bersahabat dulu. Nah itulah cara apa ya manusia untuk menjadi sepasang soulmate mungkin gitu. Dan ya itu yang tadi mungkin bisa relate ketika dijadikan sebuah lagu. Banyak yang relate juga yang gue banget nih kayak gitu. Kurang lebih sama sama kayak Kak Ari. Salah apa, ku tak paham cinta, bolehkah? Kita jawab spontan? Belum sih. Engga sih. Engga sih. Engga kebayang sih. Engga, enggak pernah kebayang sebelumnya karena ya itu tadi kita nothing tools ya Kak? Ya nothing tools. Kita sih lebih fokus ke ceritanya. Semoga ceritanya sampai dan orang yang mendengarkan bisa relate. Iya bener. Di saat pertama, bila salah beriman. Ada loh ya Kak. Ada sih ya. Ini pertama kali banget saya kerja dengan Prinsa. Jadi bisa dibilang apalagi di tengah pandemi seperti ini, kita hanya ketemu hanya sekali dan itu hanya di studio rekaman. Yes. Ya jadi semua komunikasinya secara online jarak jauh dan kita berkenalan di saat itu juga. Perkenalan pertama kali Tau Prinsa tuh hanya lewat media online kan. Dan langsung kita bikin ya kita bertukar pikirannya tidak langsung ketemu dan ya biasanya orang kan lebih suka interaksi. Kita jadi mesti ngebayangin masing-masing sendiri maunya apa gitu. Ya hasilnya ini. Hasilnya ini bener. Rekaman di tengah pandemi yang sangat-sangat menjadi tantangan tapi sekaligus jadi cerita ya Kak. Iya. Seru banget. Kalau dari saya, ini saya yang salah satu lagu yang saya mencoba. Ya karena saya tadi intinya relate, jadi saya tuh memang saya minta khusus dengan pihak Andy bahwa saya ingin tahu ceritanya gitu. Jadi ketika saya bikin karya ini saya harus bisa mencerminkan si series ini, si cerita ini, si layanan kutus ini. Ya jadi banyak hal yang saya ulik agar bisa relate gitu. Ya jadi apa? Ya intinya. Jadi apa namanya? Menyelaraskan sama serisnya ya? Menyelaraskan dengan serisnya dan akhirnya jadinya ya seperti ini. Betul. Setuju sih. Kalau aku sendiri selain yang tadi Kak Ari sampaikan juga itu benar sekali. Karena aku juga ikut menyelaraskan cara nyanyi aku. Karena kan gak mungkin dong yang aku singful atau gimana, improve yang gimana-gimana. Karena kan tujuannya adalah bagaimana pesan yang di lagu ini sampai ke pendengar gitu kan. Akhirnya aku ngulik untuk menahan emosi untuk kayak pengen menonjol lah bagaimana. Karena memang harus menahan dengan serisnya dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Begitu. Tantangannya yang mungkin karena jarak juga dan waktu yang mungkin memang tidak terlalu banyak. Ditambah bahwa ini ceritanya memang harus selaras dengan lagu. Jadi kita tuh banyak membayangin hal-hal yang belum kita bayangkan gitu. Ini lagunya ceritanya seperti apa, tokohnya seperti apa gitu. Nah jadi ya akhirnya ini sebenarnya imajinasi kita. Interpretasi masing-masing gitu. Tapi ternyata ya syukur ternyata klop ya. Ternyata klop alhamdulillah. Iya bener sih Kak. Sama. Sama banget. Kalau aku dibilang pernah juga belum karena belum menikah gitu ya. Kalau kayak serius gitu. Cuman kalau untuk ya momen-momen mau punya pasangan tuh ada sih. Tapi gak yang se-complicated seperti ini. Cuman cara mengatasinya ya lepaskannya harus dilepaskan kalau aku gitu. Jadi gak yang gimana-gimana kok. Standar banget gak sih? Kalau Kak Ari sendiri? Sama sih. Sama ya Kak? Ya mungkin ya kita mungkin apalagi kalau hubungan yang menyangkut masalah hati ya. Emang susah ya. Tapi ujung-ujungnya harus ikhlas. Harus ikhlas bener. Lepaskan. Harus dilepaskan. Aku rasa kau jauh berbeda. Kalau saya sih harapannya orang bisa mendengarkan ini dan bisa menikmati dan juga bisa disukai. Mungkin seperti itu aja. Bener. Bisa nemenin para pendengar juga. Apalagi relate sama kehidupannya. Mudah-mudahan ikut ada di dalam kehidupan teman-teman semua yang mendengarkan gitu. Masih ingin cintamu, ajarin aku apapun kalau mau. Oh itu pasti bukan saya. Oke. Bila salah beri maaf untukku, jangan lantas pergi tinggalkanku. Aku masih ingin cintamu, ajarin aku apapun kau mau. Asal jangan tentang bagaimana, ku harus hidup tanpa kamu. Oke buat teman-teman terima kasih banyak yang udah mendengarkan lagu sahabat dulu. Semoga teman-teman senang dengan lagunya dan mudah-mudahan bisa jadi teman kalian semua dimanapun dan kapanpun. Terus streaming juga sahabat dulu di All Digital Platform dan aku juga ngecapin. Makasih juga buat Kika Iskandar yang menciptakan lagu sahabat dulu. Ya karena tanpa kapika tidak ada. Tidak ada lagu. Terima kasih semuanya. Bye. 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 Bye.